hai 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 halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama Sela kita akan membuat tutorial template CapCut yang lagi viral aja disini langsung aja kita masuk ke aplikasinya pertama kita buat dulu proyek baru kemudian tambahkan titik bitnya klik titik bitnya kita pilih menu di bawah pilih yang aja yang extract audio kemudian klik audionya pilih GBG potongan dan ikuti titik yang di atas ya teman-teman nah jika sudah kita bisa klik checklist pilih ikon tambah yang di samping kita bisa pilih dua foto terlebih dahulu ya teman-teman pilih hapus titik bitnya hapus juga akhirannya kita ubah formatnya dulu pilih 9 banding 16 jika sudah ini tarik foto pertama sampai titik yang pertama nah disini untuk foto yang kedua disini atur aja sampai titik 10 atau 3,4 jika sudah kita zoom foto pertama sorry foto keduanya tambahkan satu keyframe di awalan fotonya tambahkan tambahkan keyframe di sini di titik kedua tambahkan keyframe di titik ketiga zoom fotonya seperti ini kita ke titik 5 3 4 5 tambah satu keyframe tetap ke titik 6 perkecil fotonya ke titik 10 perkecil fotonya nah untuk keyframe untuk bit yang belum ada keyframe tambahkan keyframe tetap aja nah jika sudah kita bisa atur jajinya disini tambah di sini 3 keyframe ya teman-teman nah tambah aja 3 keyframe untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah satu keyframe depannya yang ini hapus tambah lagi dan ini hapus nah ini hapus nah ini hapus kahpe p campaign ketiga geser aja fotonya ke atas lurus tambah 1 keyframe depannya ini hapus nah ini hapus nah ini hapus nah disini caranya sama ya teman-teman tambah 3 keyframe aja dan lakukan cara yang sama seperti yang kita lakukan tadi keyframe pertama geser voltnya ke bawah lalu ke kanan tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus keyframe kedua geser voltnya ke kanan ini tambah keyframe depannya hapus tambah lagi dan ini hapus keyframe ketiga geser aja voltnya ke atas tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus oke lakukan cara ini sampai ke akhir foto ya teman-teman oke teman-teman jika sudah kita kembali ke bagian yang kita atur jijik tadi kita smoothkan disini dengan cara tambah 1 keyframe di depannya ini berlaku untuk semua titik bitnya termasuk untuk semua titik keyframe termasuk di titik bit tambah 1 keyframe depannya lalu hapus tambah lagi dan ini hapus ini juga tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk titik bitnya juga ya teman-teman tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus oke lakukan cara ini sampai ke foto bagian terakhir jika kalian mendengar suara berisik di video ini, itu suara tetangga cuy, aduh berisik banget oke teman-teman, jika sudah kita bisa salin fotonya kemudian kita bisa pilih ganti gunakan foto ketiganya oke jika sudah, kita bisa pilih disini, bisa pilih transisinya kita bisa pilih efek pilih efek video tunggu ya kita pilih yang disco kemudian pilih saja yang guncang cek list pilih sesuaikan atur sampai 10 kemudian 15 untuk intensitas kemudian durasinya sampai ke pertengahan bit berikutnya kemudian salin sorry ini klik ganti ya teman-teman salah, klik salin letakkan salinannya di bawah seperti ini kemudian ganti pilih saja disini hello blur di bagian pembukaan dan penutup checklist pilih sesuaikan disini kecepatannya sampai ke 65 intensitas full 100 checklist tarik semua efek ini atau salin ya bukan tarik letakkan diantara foto kedua dan ketiga oke nah jika sudah disini di titik ke 3 4 5 5 dan 6 kita bisa pilih efek pilih di bagian cermin disini di lensa ya bisa pilih lensa pilih cermin atur sampai titik ke 6 salin letakkan di titik berikutnya kemudian di atas efek cermin kita bisa pilih efek lagi kita ke bagian disko pilih yang khayalan 2 tarik sampai ke atas cermin saja salin ke semua efek ini letakkan di titik yang sama di foto ketiga nah disini di titik yang ini kita bisa pilih efek disini bisa pilih efek video oke disini kita bisa pilih efek lagi disini setelah efek itu kita ke bagian retro kita cari yang ini dulungan film checklist dan atur sampai ke titik ketiga seperti ini jika sudah bisa pilih sesuaikan kecepatan nah seperti ini untuk filternya sampai 70 disini 80 nah udah kita ke bagian awal foto disini kita bisa pilih efek video untuk foto pertama kita ke bagian percikan pilih yang bingkai elektrik checklist pilih sesuaikan horizontal sampai 20 kecepatan 0 ukuran full 100 intensitas 0 ini hanya untuk foto pertama saja ya teman-teman kemudian zoom fotonya sampai hitamnya hilang nah jika sudah pilih animasi untuk foto pertama pilih yang masuk pilih yang pada masuk atur sampai 1,0 udah berikutnya kita bisa pilih video akhirannya selanjutnya kita bisa pilih overlay tambah overlay gunakan video overlay nya yang biasa kita gunakan seperti ini tambah zoom sesuai dengan format pilih gabungkan pilih yang penggelak nah seperti ini ya teman-teman kita bisa pilih efek terakhir yaitu efek vignette kita ke bagian lensa sorry kita ke bagian lensa pilih yang vignette terakhir tarik sampai ke akhir foto kemudian disini saya menggunakan bagian sesuaikan atau sesuai pilih yang vignette lagi atur sampai 15 checklist dan ini bisa ditarik sampai ke foto bagian terakhir juga nah udah selesai teman-teman jadi seperti ini aja untuk tutorialnya kita tinggal ekspor jadi template nah segitu dulu untuk tutorialnya jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax